Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda Tentu seperti biasa, kami akan menghadirkan cerita-cerita misteri Kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Mengerikan Hantu Batumah Meneror Warga Pati Jawa Tengah, Circa 1970 Di sebuah desa hiduplah pasangan tua tanpa anak Mbah Surono dan Mbah Dima Mereka adalah orang yang tergolong kaya saat itu Mbah Surono suami Mbah Dima terkenal sebagai orang pintar atau dukun yang sakti Pasien Mbah Surono pun berdatangan dari seluruh daerah Bahkan dari luar pulau Jawa pun ada Meski demikian Mbah Surono dikenal memiliki sifat sombong dan keras kepala Tak jarang ia mengancam seseorang yang terlibat masalah dengannya untuk disantet atau diguna-guna Warga desa pun takut dan segar dengan beliau Pernah ada kejadian Salah satu warga desa meninggal secara tak wajar Setelah terlibat cekcok dengan Mbah Surono Konon katanya orang tersebut disantet dan warga percaya jika pelakunya adalah Mbah Surono Sebab sebelumnya Mbah Surono memang sempat meneriakinya Tak santet kue Tak santet kamu Sejak saat itu para warga takut dan lebih memilih menghindari agar tidak mencari masalah dengan Mbah Surono Tak jauh berbeda dengan suaminya Mbah Dima pun memiliki sifat yang sama dengan suaminya Ia dikenal suka mengancam orang lain Dari desas-desusnya Mbah Dima ini juga sama saktinya dengan Mbah Surono Jadi bisa dibilang mereka adalah pasangan dukun Karena sifat dan status mereka Mbah Surono dan Mbah Dima dijauhi oleh warga desa Tak ada satupun warga desa itu yang berobat atau sekedar berkonsultasi kepada mereka Semua pasiennya berasal dari luar kota Beberapa warga yang penasaran sempat bertanya kepada para pasien Mbah Surono Kata mereka Mbah Surono ini dukun ampuh, sakti mandrakuna Para kelayannya pun bukan orang sembarangan Mulai dari lurah, bupati, para pejabat dan orang-orang penting Tapi masa kejayaan mereka tak lama Sekitar tahun 1976 Mbah Surono jatuh sakit Kabarnya ia mengalami gagal kinjal Seperti kata pepatah Jawa Munduh Wohing Pakarti Semua orang akan menuai akibat dari perilakunya sendiri Mereka pun menutup praktik perdukunannya Mbah Surono sempat berobat secara medis Tapi tak kunjung sembuh Sampai-sampai tanah dan rumah mereka dijual untuk biaya berobat Berselang satu tahun kemudian Yakni tahun 1977 Mbah Surono tutup usia Sepeninggal suaminya Mbah Dima tak lagi tinggal di rumahnya yang megah Karena sudah terjual Kini Mbah Dima hanya tinggal di gubuk berukuran 2x1 meter Sebagai harta satu-satunya Rumahnya itu berada di pinggiran kebun tengah desa Dan disinilah cerita Mbah Dima dimulai Berbulan-bulan sepeninggal suaminya Mbah Dima jarang keluar rumah Para warga pun acuh mengingat sifat dan perlakuannya ke warga dahulu Meskipun sempat terbesi terasa kasian Lambat laun warga mengetahui kalau Mbah Dima kini mengalami gangguan jiwa Di suatu sore sekitar tahun 1978 Mbah Dima dengan keadaan telanjang bulat Keluar menghampiri warga yang tengah berkumpul Ia membawa seekor kucing yang sudah mati Lalu menawarkan kepada warga untuk membelinya Sontak para warga yang ketakutan Lantas membubarkan diri Sejak itu Mbah Dima dikenal sebagai orang gila di desanya Para warga sebenarnya sudah memaafkan kesalahan-kesalahan beliau Yang terjadi di masa lalu Tak jarang mereka patungan untuk sekedar memberi makan Mbah Dima Anehnya Mbah Dima ini mempunyai kebiasaan Suka menumpang mandi di ceding Atau kamar mandi milik tetangganya di malam hari Pada zaman itu rata-rata kamar mandi memang letaknya berada di luar rumah Terpisah dari rumah utamanya Jadi jika mereka ingin mandi atau sekedar buang hajat Maka harus keluar rumah dahulu Terkadang Mbah Dima mandi pada pukul 12 malam Ia sering buang air besar sembarangan tidak pada lubangnya Atau bahkan tidak disiram sama sekali Hampir semua kamar mandi warga desa itu sudah pernah dimasukin Mbah Dima Dan yang paling menjengkelkan adalah Mbah Dima suka buang air besar sembarangan Meskipun di kamar mandi tidak ada klosetnya Beberapa warga sampai ada memasang gembok di setiap kamar mandinya Agar tidak dimasuki Pernah suatu hari Mbah Dima mengulangi kebiasaannya Dia buang air besar di kamar mandi umum Di kamar mandi itu ada bak air besar yang biasanya dipakai untuk menampung air mandi Dan Mbah Dima malah buang air besar persis di dalam bak mandinya Sontak para warga yang mengetahui kejadian itu marah besar Mereka yang selama ini selalu mencoba bersabar Akhirnya tak tahan lagi Akhirnya Mbah Dima dimarahi orang satu desa Ada warga yang bahkan sampai nyeletuk Mbah Dima dibakar saja Dan ada warga lain yang juga menyaut Ia dibakar saja Terang saja Mbah Dima ketakutan Ia menangis dan meronta Tapi anehnya Dengan keadaan bertelanjang bulat Mbah Dima berdiri dan menggeram seperti orang kesurupan Ia lalu menggigit Maaf payudaranya sendiri sampai terkelupas Lalu berlari pulang ke rumahnya Sejak saat itu Mbah Dima tak terlihat lagi Hingga sekitar satu bulan kemudian Para warga yang terus bertanya-tanya mengenai keadaan Mbah Dima Mencoba mengecek rumahnya Saat masuk mereka mencium bau busuk yang tak sedap Mereka menemukan Mbah Dima sedang menggigil kedinginan Badannya demam Dalam keadaan bertelanjang bulat Ia tertelungkup di bilik kamarnya Sepertinya payudara yang tempoh hari digigitnya mengalami infeksi Atas persetujuan warga Mbah Dima dibawa ke bidan desa setempat Namun karena lukanya sudah terlampau parah dan membusuk Ia dirujuk ke rumah sakit Setelah dua hari menjalani perawatan Mbah Dima meninggal dunia Jenazahnya pun diantar pulang untuk dimakamkan Saat pemakaman berlangsung Terjadi hal ganjil Setiap kali jenazah Mbah Dima diturunkan ke liang lahat Entah kenapa selalu kurang panjang Lubangnya sudah coba dilebarkan lagi Tetap kurang panjang Itu dilakukan hingga berkali-kali Akhirnya jenazah Mbah Dima dimakamkan dengan kepala sedikit ditekuk Setelah pemakaman selesai Warga memutuskan untuk membersihkan rumah Mbah Dima Di sana mereka menemukan barang-barang yang aneh Seperti tulang-tulang hewan Dan bangkai kucing yang sepertinya baru beberapa hari lalu mati Mbah Dima memang dari dulu dikenal suka memelihara kucing Setelah rumahnya bersih Para warga pun melanjutkan aktivitas seperti biasa Tapi tiga hari setelah kematian Mbah Dima Teror itu dimulai Pak Sunari terbangun di tengah malam Karena mendengar suara air yang berisik di kamar mandinya Seperti tidak sadar Dia mengambil senter Lalu keluar sambil berkata dalam hati Ini pasti ulang Mbah Dima lagi Sambil menyeroti senternya Pak Sunari mengambil sebuah batu Lalu melemparkan ke atap kamar mandinya Sambil berteriak Pergi tidak kamu Duar Terdengar suara yang sangat keras Karena batu mengenai atap seng Terlihat Mbah Dima keluar tergopoh-gopoh sambil cekikikan Ia lalu berlalu dan hilang di kegelapan malam Baru beberapa saat kemudian Pak Sunari tersadar Loh Mbah Dima kan sudah mati Dengan panik Pak Sunari buru-buru masuk ke rumahnya Keesokan harinya Pak Sunari cerita ke warga Dan ternyata ada sekitar 4-6 orang yang mengalami kejadian serupa Mereka juga awalnya seperti tak sadar Jika Mbah Dima sudah meninggal Berselang sehari Kejadian yang sama terjadi di rumah Pak Lurah Bedanya kamar mandi Pak Lurah adalah kamar mandi dalam Dimana orang luar tidak bisa sembarangan masuk Jadi di jam yang sama Pak Lurah mendengar suara Ada orang sedang bermain air di kamar mandinya Setelah dilihat Ada Mbah Dima sedang kungkum Berendam masuk ke bak mandinya Kali ini Pak Lurah sadar Kalau itu adalah hantu Mbah Dima Karena ia sudah dengar dari cerita warga sebelumnya Pak Lurah yang diam terpaku Justru disambut tawa melengking oleh sosok Mbah Dima itu Seluruh badannya berada di bak mandi Hanya tersisa wajah dan kepalanya di atas air Kejadian mistis itu terjadi hingga 7 hari berturut-turut Hampir semua kamar mandi warga didatangi Mbah Dima Warga mulai berpikir Apa mungkin karena beliau tidak pernah didoakan ya Masalahnya warga desa tidak ada yang tahu Apa agama Mbah Dima Mungkin kejawen Atas saran sebagian besar warga Mbah Dima didoakan dengan cara Islam Malamnya para warga mengadakan acara tahlilan di makam Mbah Dima Menurut kesaksian warga yang hadir Saat sedang tahlilan Semua orang yang ada di sana mencium bau busuk Persis seperti bau saat Mbah Dima ditemukan di rumahnya dalam keadaan demam Setelah tahlilan Ternyata gangguan-gangguan itu tetap ada Hantu Mbah Dima bergentayangan mengganggu warga Sampai-sampai kalau tengah malam terdengar suara di kamar mandi Warga memilih diam ketakutan Cerita tentang hantu Mbah Dima ini menghebohkan seantero desa Bahkan terciar sampai keluar kota Sampai akhirnya terdengar oleh seseorang yang mengaku sebagai teman seperguruan Mbah Surono Saran beliau makam Mbah Dima harus dipindahkan ke bekas rumahnya Para warga pun menuruti saran itu Rumah Mbah Dima diratakan dengan tanah Lalu jenazahnya dipindahkan ke bekas rumahnya Dan memang benar Setelah itu Teror hantu Mbah Dima Sudah tak ada lagi Demikian Sobat Misteri Sunyumencekam Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyumencekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton